Tapi bekal yang nanti bisa menyelamatkan kita sampai di surga adalah bekal berupa amal, bukan berupa uang, berupa harta, bukan, tapi berupa amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa asuhabihi amma ba'dat. Pertama, kami melanjutkan syukur kepada Allah yang telah memberi banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat, kesehatan, rasa aman, rezeki, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita rinci, tidak bisa kita uangkan, tidak bisa kita hitung, dan lain sebagainya. Wa inta'undu ni'matallahu ala tuhsuhat. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Apalagi, kita hidup sekali di dunia yang sifatnya sementara ini, Allah telah memberi hidayah kepada kita. Kita bisa menetapi agama Islam yang hak, yang nantinya akan membawa kita masuk surga selamat dari naga. Maka semua nikmat dari Allah, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sohabat-sohabat. Bapak ibu, para pemirsa LDI TV yang kami hormati. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak akan kekal kita hidup di dunia. Rasulullah SAW sudah memberi petunjuk. Kalian atau jadilah kamu di dunia ini sebagaimana orang yang asing. Namanya orang asing tiba di suatu tempat. Di tempat yang dia tuju itu, dia tidak akan lama. Dia tidak akan lama. Hanya sebentar. Atau orang yang melintas di jalan. Namanya melintas, itu pol-polnya mampir, ya hanya sebentar. Dia akan melanjutkan perjalanannya. Bapak ibu, para pemirsa LDI TV yang kami hormati. Meskipun di dunia kita hanya sebentar. Dan kita akan melanjutkan perjalanan yang sangat jauh. Yaitu perjalanan menuju akhirat. Kita juga dituntut untuk membawa bekal. Harus bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita ini sangat jauh. Sebagai gambaran saja. Ketika kita mau pergi ke Surabaya. Dari pondok Wali Barokah Kediri ini. Mau ke Surabaya. Bolehlah. Kita cukup membawa bekal 100 ribu. Untuk naik bis. Sampailah kita di Surabaya. Namun ketika kita mau ke Jakarta. Tentu tidaklah cukup dengan bekal 100 ribu. Perlu untuk tiket naik kereta atau naik bis. Itu PP mungkin ya satu juta lah. Beserta makannya dan sebagainya. Kita perlu bekal yang lebih banyak. Itu kalau kita ke Jakarta. Kita ke Mekah. Untuk mengerjakan ibadah umroh, ibadah haji. Tentunya bekalnya lebih banyak. Lebih besar lagi. Apalagi bekal menuju akhirat. Bekal menuju akhirat ini jauh lebih besar yang harus kita siapkan. Namun untungnya. Allah tidak menuntut bekal itu berupa uang. Berupa materi bukan. Tapi bekal yang nanti bisa menyelamatkan kita sampai di surga adalah bekal berupa amal. Bukan berupa uang. Berupa harta. Bukan. Tapi berupa amal ibadah. Rasulullah s.a.w. telah bersabda. Mayat itu atau orang yang mati itu diikuti tiga perkara. Orang mati itu akan diikuti tiga perkara. Yang dua akan kembali dan yang satu akan tetap bersama dia. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'au ahlu wa maluhu wa maluhu. Fayarji'au faya wa ya bekal amaluhu. Orang kalau sudah mati diangkat ke kuburan untuk dikubur. Maka yang mengikuti adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan amalnya. Nah, harta dan keluarga akan kembali. Akan kembali. Mungkin suaminya mengikuti ke kuburan, mengantar ke kubur. Atau anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, bapaknya, familinya yang lain, teman-temannya. Mengikuti, mengantar ke kubur. Namun begitu proses pemakaman selesai. Keluarganya kembali, kendaraannya kembali. Gak ada yang mengikuti orang yang sudah dikubur itu, dimakamkan itu. Kemudian apa yang akan bersama dia, akan mendampingi dia? Yaitu amalnya. Amal baiknya maupun amal jeleknya. Ini akan selalu bersama dia. Nah, supaya kita ini selamat. Supaya kita selamat, maka tentunya yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyak adalah amal baik kita. Amal baik kita ini harus diperbanyak, termasuk dari berupa iman. Iman kita harus kita perkuat. Rukun iman ini kita perkuat. Kemudian rukun Islam kita. Rukun Islam kita. Kita tertipkan. Mulai ibadah wajib kita. Mulai sholat wajibnya, kemudian kuasa Ramadannya, zakatnya, ibadah hajinya. Kemudian ditingkatkan dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga, dengan kita menertibkan amal wajib dan meningkatkan amalan sunnah, ditambah akhlakul karimah. Ditambah akhlakul karimah. Nantinya kita akan selamat sampai di surga, akan selamat dari neraka, dan masuk ke dalam surga Allah. Karena itulah, hanya amal itulah, amal baik itulah yang akan bisa menyelamatkan kita sampai ke dalam surga. Untuk itu, Bapak, Ibu, para pemirsa LDI TV yang kami hormati, kami mengajak, marilah kita bersama-sama memperbanyak amal kita, memperbanyak amal ibadah kita, memperbesar bekal kita untuk menuju surga Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.